Intro Ya 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 disini bareng warung sobat Halo sob bagaimana kabarnya hari ini semoga kita semua dalam lindungannya ya Lindungan Tuhan yang maha kuasa semoga kita sehat selalu panjang umurnya Panjang anunya maksudnya berkahnya panjang amin Oke sebelumnya terima kasih banyak buat kalian yang sudah stay tune di channel warung sobat ya sob Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe, komen, dan like syukur-syukur share ya kan Dan kabarnya hari ini Toso bakalan comeback, bakalan pulang sob Gak tau bentar lagi katanya jam berapa itu Oke sambil nunggu Toso sob ya Selama puasa ya kita harus bisa mengontrol emosi dan juga hawa napsu ya kan Tapi kadang ada saja sob Orang-orang yang tingkanya itu bikin kita greget dan bikin kita ingin berkata kasar sob Kali ini aneh suguhin tingkah orang-orang yang bikin greget Let's go Iseng Bulan suci ramadhan adalah bulan istimewa bagi umat muslim ya sob Karena setiap kita beribadah, pahalanya akan dilipat gandakan Tapi seorang remaja bukannya waduh memperbanyak ibadah gitu kan Dia malah gangguin orang beribadah Kayak gini Kita harus memohon maaf atas ingkatan kami yang telah memastikan lampu pada salah kerrawi bertaksun Aduh, sangat-sangat tidak terpuji ini sob Udah gak ikut sholat, gangguin orang pula ya kan Bukannya ikutan sholat malah matiin listrik masjid sob Ya emang kenakalan remaja gitu kan sob Tapi senakal-nakalnya jangan gangguin orang beribadah Nah mungkin kalian ada yang bilang ya kan Nanti suruh minta maaf bang baru nangis Beneran gitu terjadi itu sob Oke setelah mematikan listriknya orang lagi sholat sob Ya dia akhirnya terciduk atau mereka terciduk akhirnya sob Dan ya udah bosen banget ya Akhirnya mereka minta maaf Biasanya kalau ngabuburit kalian ngapain aja sob ya Jalan-jalan sore sama ayang Nyari takjil Atau tiduran aja gitu Males banget keluar Ngopi coy sambil nungguin buka puasa Akhirnya sob ya Sang pangeran dateng Lord kalian dateng sob Mau buka puasa tapi sambil ngopi gimana toso Gimana liburan aman Aman coy josh Kakek gue juga sehat Sombong gak ngajak-ngajak ini sob Nah lanjut dulu ya Kalau bapak-bapak di video ini kayaknya emang sefrekuensi sama santoso sob ya Karena mereka ngabuburit sambil memacu adrenalin Betul kan sob memacu adrenalin Dikejar pak pol Ngabuburit sambil sabung ayam Siap Dan ini katanya berada di lokasi Antang Makassar sob Pas masih dirumah ya kan Mah papah ngabuburit ya cari takjil Ternyata disemak-semak sama temen-temen Jadi maraton ya kan Lomba maraton jadinya Tepatnya digrebek Mulut pedes Seorang cowok dapet omongan nyelekit dari gerombolan cewek sob Yang dia temui di aplikasi Ome TV Nah si abang ini padahal udah ngomong baik-baik gitu sob Cuma pengen ya ngobrol-ngobrol santai gitu Tapi jawaban salah satu dari mereka malah kayak gini Hai 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 Cya itu baju apa tuh belakang tuh baju sama apa Ya kenang-kenangan Hai 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 Nanti Berapa tahun Nah 20 tahun Lama kan Lama kan Lama kan Orang Abang susah Tapi diaminin aja bang Semoga abang susah ngejahatin orang ya kan Lalu susah menjadi orang yang tidak baik karena abang ya pasti baik Jangan-jangan itu cewek-cewek ngumpulnya bukan karena abis ibadah sob Waduh pedes banget Mbak banyak-banyakin makan coklat biar manis Atau tenggak sirup marjan tanpa air Pendidikan Ahlak Yang namanya pendidikan memang penting untuk masa depan sob Cuman meskipun banyak orang yang berpendidikan atau tanda kutip bersekolah ya Tapi tidak menjamin mereka punya etitude baik Ini contohnya Iya kan ternyata emang bener sob Bersekolah belum tentu beratitude Karena pendidikan gak cuma di sekolah ya Di lingkungan dan juga di dalam keluarganya sob Dan ya harusnya ya kan turun Gak apa-apa gak bantun Yang penting turun dulu dari motor Otaknya yang turun Pindah ke jari manis Kesandung mati dong Kesandung auto gegar otak ya sob Ini masih supra motornya gimana nanti pake moge sob Susah dibilangin Sebagai sesama umat muslim tentu kita harus saling mengingatkan satu sama lain Betul Tapi dua sejoli di video ini bukannya sadar udah diingetin orang lain sob Mereka malah ngeresponnya kayak gini Iya emang sob Kalau urusan dosa emang kalian sendiri yang nanggung Cuma ya jangan membenarkan hal yang salah ya kan Puasakan tentang menahan nafsu Kalau deket-deketan sama pacar Jadi nafsu nantinya Batal Tapi nanti pas ditanya orang gue gak puasa bang Waduh yaudah gak beres Bandel Warga Indonesia terkenal dengan kebar-baranya Entah itu di mensos Ataupun di kehidupan nyata Contohnya bisa kita lihat dari orang-orang di video ini Demi dapet pemandangan pantai yang lebih bagus Mereka rela lompatin pagar pembatas Bagaimana menurut sobat? Ya sebenernya pagar pembatas itu dibuat Biar gak ada kejadian yang gak dinginkan Misalnya terpleset di batu Atau mungkin terseret ombak misalnya Malah dinaikin Waduh itu foto di batu-batu Cantik ya kan selfie-nya Cepet-cepet saya yang pake baju mermaid ya kan Cowok yang pake baju mermaidnya Egois Seorang pria berhasil bikin gerget netizen Karena merokok di waktu yang kurang tepat sob Ya dia itu merokok sambil mengendari motor Padahal hal itu jelas sangat merugikan Atau membahayakan pengendara di belakangnya ya kan Kita lihat Ayo ada yang sering kayak gini gak sob Ingat jangan egois ya Karena abunya itu bisa kena pengendara lain gitu Bisa kena mata Jadi ya bahaya juga Waduh bahaya sekali Mendingan dia gue bonceng Jangan 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 Nanti gak sampe tujuannya sob Malah ketujuan lu nantinya Biasa Koko pandan dulu Koko pandan Kebanyakan becanda Kalo lagi ibadah Harusnya kita fokus Dan gak banyak becanda oke Karena sejatinya Kita lagi menghadap Tuhan yang maha kuasa sob Tapi seorang cowok malah Kedapatan main slot Di hpnya Padahal dia itu lagi sholat tarawih Apa ya Bisa dikatakan abang ini cuma dateng raganya aja ya Pikirannya ke hp Ke slot Terus sholatnya sangga itu Bang Ibadah itu bukan cuma tentang gerakan ya Tapi juga tentang niat Dan juga fokusnya Tapi ini bisa jadi juga ulah temennya yang iseng sob Tapi bisa jadi ya Karena ulahnya sendiri sob Main slot sambil sholat Malu bertanya Malu bertanya sesat di jalan Kata-kata itu sering kita denger Dan harus dipegang teguh oleh kita sob Karena kalau cuma modal nekat Dan setau kita aja Kemungkinan hasilnya bakal gak sesuai Contohnya abang yang lagi nge-gym ini Kita lihat Abangnya JIN! PHOTO! JIN! PHOTO! JIN! PHOTO! Mau ditaruhin paus kanan kiri juga gak bakalan berat bang Ya emang bener ya Malu bertanya sesat di jalan sob Nanya bang ama yang udah pro Tapi apakah dia tidak sesadar itu sob Ya salah naronya bang Apakah ini video yang cuma buat lucu-lucuan sob Ya cuma buat settingan gitu Apakah gimana Jokitas Setiap pengguna fasilitas umum kayak kereta api atau mobil bus Tentunya punya hak yang sama rata Ya tapi gimana jadinya gitu Kalau kita justru gak kebagian tempat duduk Hanya gara-gara ula okno Begini contohnya Atau orangnya? Udah dateng gak? Udah dateng gak? Apa? Tidak masuk Udah belum dateng orangnya? Udah di rumah kan? Udah belum sini loh Udah 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 di rumah Udah di rumah Udah dateng gak? Udah dateng gak? Udah Udah Oke hal seperti ini Biasa disebut juga dengan jokitas Gak tau gitu Apakah kursi itu emang udah ada yang dudukin sob Atau cuma sekedar ula oknum Kalau mau duduk ya harus bayar Coba yang punya pengalaman kayak gini bisa komen sob Nah gimana sob Itulah tingkah orang-orang yang bikin gregat versi warung sobat Agar kami lebih semangat silahkan share video ini ke media sosial kalian Terima kasih Dadah Fiona Ini ada oleh-oleh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.